Intro 11 Oktober sampai 13 Oktober 2019 kemarin Aku sama temen aku pergi traveling ke Korea Karena ketepatan saat itu adalah libur hari kemerdekaan di Taiwan Dan di vlog kali ini aku bakalan kasih tau tentang Pertama, bagaimana apply visa ke Korea Yang kedua, aku bakalan kasih tau item dari kami dan setiap biaya yang dikeluarkan Yang ketiga, aku bakalan cerita nih tentang culture shock Sampai aku kepikiran gak bakal mau ke Taiwan lagi Eh, sorry, ke Korea Dan yang terakhir, enggak deng Sebenarnya Korea itu ternyata banyak orang baik So ya, enjoy the vlog Jadi kita baru nyampe sekitar beberapa jam yang lalu Dan kita baru makan dulu karena lapar Sekarang kita mau ngambil SIM card kartu Kita ambilnya di klub ya Atau kaluk Aku gak tau bacanya kayak apa Terus, ntar kita mau ke hotel Terus mau jalan-jalan So, iya Nah, biar gak ribet Sebelum nyampe di Korea Ada beberapa hal juga yang udah kita persiapkan nih Contohnya kartu MRT Nah, kartu MRT-nya sendiri itu Kita booking lewat salah satu aplikasi Yang disebut aja lah namanya kaluk Atau klub ya bacanya Nah, kartu MRT-nya itu juga enak banget sih Selain bisa dipakai untuk MRT Bisa dipakai untuk bus Juga bisa beli di 7-Eleven Atau di CU alias Family Mart Selain itu, kita juga pesan handbook Lewat aplikasi itu Jadi gak perlu antri Nah, yang terakhir Kita juga persiapkan SIM card Jadi SIM card-nya itu udah kita beli jauh-jauh hari Emang artinya sih ngapur banget sih Iya kan? Mbak Dewi Mbak Dewi Kita sekarang di mana? Hi, friend Kita ada di Myeongdong ya gak sih? Myeongdong, night market Terus banyak tempat Aduh, gak tau lagi Di belakang aku dong Oke, sekarang udah di Ini spree Myeongdong Dan harganya tuh lebih murah dong Daripada di Taibung Kayak aku bakalan kalah Yaudah, ini juga sampe kayak gini banget lagi Wah, gila sih Etut gila, murah banget disini cuy Dibandingin di Taiwan Sekarang kita udah di Myeongdong Myeongdong night market Dan, oh my god, no way Terus kayak banyak diskon gitu loh 10 tambah 10 Wow, this is very Sangat jarang ditemukan di Taiwan Liat nih kayak promotion-nya tuh Anjir, murah banget Astagfirullahaladzim jadi ngomong kotor kan Kayak gini tuh ada 12 Harganya cuma 30 ribu won gitu loh Atau sekitar Tadi aku gak kursin Sekitar berapa ya Kayak Iya Tadi aku Kayak 800 NT doang gitu Oh my god Oh my god Oke Aku harus mencari kehidupan yang akan lebih baik Agar tidak kalap Oke, jadi ini kita beli 10 Tambah 10 alias 20 masker Harganya tuh harganya cuma 10 ribu won Pengen nangis gak? Pengen nangis dong aku Gimana dong ya Allah Gila sih etude Korea Gila, gila Pengen balik lagi Cuman kayak, ya gimana ya mbak? 24 ribu Eh, itu gak sampai 700 NT loh Ayo loh Kalau di Taiwan tuh dia 600 Oke 600 NT Kenapa lebih murahin di Shopee? Wah, aku gak tau Wah, gila cuy Dia cuma 600 Berapa kok? 620 NT Oke Dan itu bisa dibawa kabin pulang Oke Mari kita berpikir Untuk beli atau tidak I think I will buy it Demi apapun Aku mau ngasih tau Mau ngasih tau kalian Suasana atau apa aja sih Yang didapet dari hostel Karena menurut aku Harganya satu malam Itu masih worth it sih Jadi kalau misalnya dibandingkan Dengan harga di Indonesia Itu masih gak jauh mahal gitu Jadi kita mulai aja ya Itu ada hanger gitu Untuk gantungan baju Sama jaket Jilbab Terus ini ya Stock monta yang gak penting sih Terus kita dapet Kayak di dorm gitu loh Tempat tidurnya Ada di atas dan di bawah gitu Bertingkat Dan gemes banget dong Warna kuning Sumpah ini gemes banget Aku suka banget warna kuning kan Terus ada handuk Eh, selimut sama bantulnya juga kuning Terus ininya putih Waduh, terbaik Begitu Kan ini masuk ya Sebelah sini tuh Langsung dapet bed Dua Nah, kalau misalnya Ke sebelah kiri tuh Ya, biasal sih Standart Ada AC Ada TV Terus ada kulkas kecil Ya, ini barangnya kita sih Kotor banget ya Berantakan Soalnya kita baru check-in Soalnya tadi kita barusan ke Miondong Jalan gitu Terus di dalam ya Di samping pintu itu Langsung Ada kamar mandi Gitu Dan enak banget Kita juga dapet sleepers Sama sepatu kita taruh situ Jadi ya Menurut aku sih worth it Oke, ngomongin visa Korea ya Sebenernya gak ribet kok Yang penting semua berkasnya kamu udah persiapkan dengan baik Nah, yang pertama itu Kamu tuh butuh paspor dan fotokopinya Yang kedua Tiket pesawat PP alias round trip Pergi dan pulang Yang ketiga Tiket pemesanan hotel Yang keempat Pasfoto Yang kelima Finansial statement Finansial statement ini Untuk di Taiwan sendiri Sebesar 100 ribu Taiwan dollars Atau sekitar 45 juta rupiah gitu deh Nah, ini kamu datang aja ke bank Terus kamu minta tuh tellernya Untuk buat finansial statementnya kamu Kalau di Taiwan sih bayarnya cuma 50 MP Alias 20 rupiah gitu 20 ribu rupiah Nah, itu biasanya satu hari Langsung selesai kok Cuma 5 menit Nah, selanjutnya Ada ASC dan kopiannya Atau itu ibaratnya KTP Indonesia gitu deh Yang ketujuh Item dari kamu Jadi kamu selama beberapa hari di Korea Kemana aja itu juga harus dilampirkan Yang ke-8 Adalah surat employee Ini adalah untuk orang yang bekerja Kalau aku sendiri kan aku udah kerja nih Jadi surat kontrak kerjanya aku yang dari company-nya aku Aku sertakan juga Juga ada sertifikat dari pemerintah Kalau kamu mahasiswa Raturannya beda lagi Nah, kalau di Indonesia Buat lengkapnya Kamu coba baca aja website dari embasinya Korea yang ada di Indonesia Oke? Yang selanjutnya itu adalah Kamu wajib isi form visanya Korea tersebut Jadi isinya dari rumah aja gak apa-apa Kamu bisa download dan pergi langsung Terus setelah semuanya selesai Kamu datang ke embasinya Korea yang ada di Indonesia Atau yang ada di Taiwan Bayarnya cuma sekitar 1200 dollar Taiwan kok Atau sekitar 500-600 ribu gitu Dan enaknya 3 hari udah selesai Kalau misalnya semuanya udah beres Harusnya gak ditolak sih So, ya Next ke selanjutnya Annyeonghaseyo Sudah pake handbook So, aku gak tau sih tadi Pake handbooknya itu kayak apa Yaudah deh Halo Halo Sekarang kita udah di Korean kitchen halal Halal kitchen Halal kitchen Korean Dan itu enak banget dong Itu udah kayak food gitu kan Terus Ini Daging Dan ini enak dong Enak banget Dan ini ada nasi Kimchi Kimchi Oh iya udah kimchi 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 Dan kimchi-nya segar Kimchi-nya segar Kimchi-nya segar Gila, berit banget Jadi kita makan di halal Korean gitu Jadi kita makan di halal Korean gitu Terus kita pesan apa Kayak daging gitu ya Mbak Gulgogi Gulgogi Gila enak banget Terus Bapaknya juga ramah banget kan Dia kayak pemilik restorannya Jadi setiap makanan itu dia kasih tau ke kita Jadi ini tuh kayak gini Ini nih Kayak sejarah-sejarahnya gitu loh Terus Misalnya kayak lagi mau ngambilin itu Kita kesusahan terus diambilin ya gak sih Mbak Menurut Mbak dari 5 bintang berapa? 5 dong 5 5 ya? Wajib kesitu Oke Halo Liatlah mukaku yang sudah tidak sangat berfaedah ini Sekarang kita ada di Seoul Tower Tuh towernya Yep Seoul Tower itu tuh terkenal dengan gembok cintanya cuy Aduh nyangkut yang penuh Ini nih Gembok-gembok cinta keliatan Mari kita Kebanyakan sih ya tulisan orang Korea ya Pasti Cuma ada juga sih beberapa yang orang Indonesia Aku bisa baca soalnya Kayak aku sayang kamu Aku cinta kamu Terus kayak Tunggu aku ya Gitu Hahaha Semoga kalian best place itu kesini ya Amin Si bacanya Bacain dong Mbak Selamat Ongko From Indonesia Tuh Bla 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 To Seoul Wis Dalam hati Dalam hati Hahaha Banyak banget ternyata ya temen-temen kita udah kesini Pake casing handphone Gak berencana untuk menulis nama disini Dalam hati saja Dan didoain ya asik Ini loh kayak yang kubilang Hahaha Kreatif sekali ya Gemes Korea Shahdu guys Halo Masih hari kedua di Korea Dan sekarang itu Kita tadi barusan dari Seoul Tower Terus lanjut malamnya kita ke library ini dong Kalian pasti udah tau banget kan Sama library ini Dan aku kepo banget sih Sama librarynya Siapa tau ada buku bagus Aku tuh udah gak sabar pengen beli Atau misalnya Pengen foto-foto juga Nonton terus ya Tengah 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 Tengah